Ya, Dora, memang sebelumnya Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menghapus larangan sepeda motor yang melintasi Jalan Sudirman dan juga Tamrin. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman-Tamrin jelang perhalatan Asian Games tahun 2018. Ruas jalan tersebut dimulai dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Patung Kuda, di mana ruas jalan ini membentang sepanjang 1,5 km. Hingga kini Pemprov masih melakukan pengkajian terkait dihapusnya larangan sepeda motor melintasi jalan tersebut yang merupakan bagian dari pembangunan trotoar jelang perhalatan Asian Games tahun 2018 mendatang. Ya, jadi sekarang ini baru pada fase perencanaan jalan sepanjang Sudirman-Tamrin, dan di dalam perencanaan itu, baru perencanaan nih, dalam perencanaan ya, dengan asumsi tidak ada kendaraan berroda dua. Nah, saya sampaikan buat desainnya dengan memasukkan kendaraan roda dua. Nanti kelihatan rancangannya seperti apa. Jadi, selama konstruksi sekarang belum ada perubahan. Ini kan lagi ada konstruksi. Tapi nanti ketika itu, kita atur. Terima kasih.